walaupun pada faktanya ya pemberian ya pemberian colomadu ini sungguh melukai hati rakyat Hai yang belum apa-apa silakan pakai bangdol jangan disitu bangdol bangdol jangan disitu bangdol jangan ketengah-tengah jalannya penjarakan Jokowi penjarakan Jokowi suweow bayangu jamu gawal jatelo suweowaketamu alihungan salju majo suweowaketamu jamu gawal jatelo suweowaketamu takbeki sanjabalu kita melihat 10 tahun daripada ya pengolahan kepemimpinan Jokowi Dodo kita hanya akan merewakan Colomandu ini diberikan kepada Jokowi Dodo manakala ya manakala segala sesuatunya sudah sesuai dengan aturan artinya perlu dilakukan audit kekayaan Jokowi Dodo dari mana asalnya perlu untuk melakukan keadilan bagi bangsa Indonesia dengan melakukan pengadilan bagi Jokowi Dodo atas segala sesuatu tindakan-tindakan hukum baik berupa pidana umum maupun pidana politis termasuk diantaranya yaitu sorotan terhadap pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia manakala semua itu sudah clear maka itu berarti silahkan mau diberikan kepada Jokowi Dodo ya berkata-kata tidak berkeberatan jika Colomandu diberikan kepada Jokowi Dodo dengan catatan dengan catatan meminta Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Jokowi Dodo dari mana asalnya selama dia melaksanakan pemimpinan selama 10 tahun atau 2 periode perlu dilakukan suatu tindakan keadilan atas semua berkuatan-berkuatan pidana baik berupa siap-siap politik ya ini Bapak M tadi ya ini tanpa siap-siap politik ya Bapak M tadi ya ini tanpa siap-siap politik ya Bapak M tadi ya yang Bapak M akan mencari kota kami dan kami akan mencari kami kemarin oke kami akan mencari emang-emang kami akan menyegak manakala manakala semua telah sesuai dengan aturan kekayaan sudah di audit dipastikan tidak ada kesalahan dipastikan tidak ada pidana dipastikan tidak ada perubatan pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia maka kami mengatakan silahkan berikan colomadu kepada Jokowi Dodo walaupun pada faktanya ya pemberian ya pemberian colomadu ini sungguh melukai hati rakyat perlu anda mengetahui undang-undang nomor tujuh tahun 1908 yang telah diperpahalui dengan undang-undang nomor 81 yang tahun 2004 diperpahalui kembali kemen perpentu nomor 120 garis milik PLK titik 02 tahun 2022 ternyata telah dilakukan perubahan yang sangat signifikan ya dimana kita ketahui bahwa sifat dari pemerintahan Jokowi selantiasa merubah-rubah suatu aturan untuk kepentingannya jadi undang-undang yang sudah ada dirubah dalam rangka untuk meruntungkan dirinya sendiri bahkan sampai termasuk berikut dalam perusahaan pemberian rumah dan tanah bagi mantan presiden dan wakil presiden saudara saudaraku sebangsa dan setanah air tahuilah bahwa yang berhak menerima tanah dan bangunan hanya kepada presiden dan wakil presiden yang turun dari kekuasaannya dengan suatu kehormatan tidak dengan suatu kecatatan dan negaralah yang akan memberikan ya lubah dan tanah tersebut bahkan kelengkapannya anda perlu mengetahui bahwa semua ini ditanggung oleh saudara saudaraku sekalian perlu anda ketahui ya sejak zaman Bapak sejak zaman Bapak Soeharto, Pakan Soekarno, lalu B.J. Habibie, Begawati lalu dilanjutkan dengan Bapak SPY tidak lebih dari 20 miliar nilai daripada bangunan dan tanah untuk presiden dan mantan wakil presiden akan tetapi dengan sermen Q, nomor 130, garis mirip PMK, Siti Koso Kuar, garis mirip 2022 semua itu telah menjadi berlebih-lebihan ya kira-kira berbunyi luas tanah dan bangunan berjumlah 1.500 untuk DKI dan silahkan 1.500 diperhitungkan untuk tanah di luar DKI bayangkan hari ini Colomadu bernilai 100 miliar sangat belukai hati bangsa Indonesia yang rakyatnya penuh dengan kemiskinan dan keterbatasan pada hari ini ya sangat pendukungan keterbatasan langsung ayo nih ayo 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 apa yang mendanggung Pak yang mendanggung itu adalah ya 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 dihubungkan aksi pada hari ini wilayah aksi itu di seluruh Indonesia ya kecuali tempat-tempat yang sengaja diperuntukkan untuk steril dari aksi ya kami mencintai bangsa ini Pak ya emak-emak itu adalah orang yang paling mencintai ya apa-apa yang mencintai bangsa ini ya kalau begitu jangan tarang Pak ya 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 ini dihubungkan untuk teman-teman masyarakat Pak ya 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 saya colomadu ibu ya 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 kami sudah memberitahukan pada hari ini akan dilaksanakan aksi Hai hari ini saya belum tahu bagaimana kalau bapak yang salah kan aku enggak tahu ya silahkan bapak koordinasi yang tahu dengan aku enggak apa-apa ya begitu aja ya Pak rumah pribadinya Pak Jokowi Oke rumah pribadinya jadi nggak apa-apa anaknya siapa Pak bro atau bagaimana Pak baik-baik-baik tolong jangan-jangan supaya kami tidak lama jangan 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 baik-baik-baik apa-apa ya Pak ibu saya mohon jangan umum pekerjaan umum mengganggu kami nggak masuk ke dalam orang yang tidak bekerja Bapak itu mengayomi pelindungi dan melayani masyarakat polisi telah lama senanti asal represif kepada masyarakat ya jangan-jangan represif tidak boleh represif Pak Yoh ini kami mencintai Indonesia Pak ya kami meminta dengarkan kami meminta pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Jokowi ya bentar dulu saya dengar lupa lalu melakukan segala macam pindakan yang berkenaan dengan pendekatan keadilan terhadap semua kejahatan baik maupun kejahatan umum maupun kejahatan politik bahkan diduga mengkhianatannya pada negara kesatuan Indonesia hari ini banyak selesai balik berharga Bapak kedalikan orang Bapak kami bangsa Indonesia Bapak Tuhan Terima kasih. 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 kurang makan ini nilainya 100 miliar anaknya naik ke Amerika rakyat setengah mati tenaga kerja asing hampir 10 juta apa lagi bangsa ini 114 triliun anda punya dana untuk kepolisian mau anda gunakan untuk repressive kepada rakyat jangan anda nyesal nanti anda nyesal nanti percaya satu hari jika anda selesai dari polisi anda kembali ke rakyat rakyat biasa mau anda dilihat dengan penuh mata kejahatan dengan orang sendiri janganlah kami bukan menjahat kami tidak dibayar kami sendirian berjuang kami dulu sampai sekarang kami tidak bahaya umur 75 umur 75 yang berpakaian kami sudah mencintai negeri ini jangan arogan anda akan kembali kepada rakyat ini anda hal ini berseragam tidak mencintai bangsa ini itu kosong sejarah ini 2030 kami tidak mau itu kami membela yang tidak perlu maksudnya kami tidak ada masalah dan kami akan aduk-aduk anggur mampu aduk 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 agar anda berjanti kami bukan kejahat silahkan cek perbuatan hukumnya pidana maupun perbuatan umum lainnya termasuk dorotan kepada pengkhianatan di pernegara satu di Republik Indonesia terhadap penggunaan sumber daya alat yang luar biasa pencurian mikro dan segala macam periksa itu kalau sudah oke kalau sudah oke, berikan sumber daya dan baik-baik ibu tangan undang nomor 7 tahun 1978 mengatakan bahwa wakil presiden dan presiden berhak atas rumah dan tanah tersebut selama mereka berhenti secara terhormat mereka akan diberikan rumah sekaligus dengan perlengkapannya sekaligus dengan perlengkapannya saya tidak akan memobarkan diri sampai saya mendapatkan kembali beda ke atas minum kembali ke atas minum terus kembali ke atas minum tayo Terima kasih. 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 Terima kasih.